Intro Bagi sebagian orang, penggunaan minyak kasturi mungkin masih cenderung belum terlalu dikenal. Padahal, bahan alami ini memiliki segudang manfaat untuk merawat dan menjaga kesehatan kulit. Yuk cari tahu berbagai hal mengenai minyak dengan mewangian khas yang menjadi favorit Rasulullah ini. Minyak kasturi atau dalam bahasa Inggris disebut mass oil, adalah salah satu komoditas langka dan mahal yang cukup jarang ditemui. Hal ini tak lepas dari beragam manfaatnya, yaitu untuk kulit dan tubuh, baik itu untuk kesehatan maupun kecantikan. Dengan ciri khas aromanya yang lembut, kewangian yang dihadirkan minyak kasturi dikenal kuat dan bisa bertahan dalam waktu lama. Itu sebabnya minyak kasturi banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan parfum dan produk kecantikan lain. Dengan beragam manfaat yang dimiliki, tak heran jika minyak kasturi menjadi salah satu bahan alami dan mewangian yang sangat disukai Nabi Muhammad SAW. Mengingat popularitasnya yang cenderung belum banyak diketahui, khususnya di tengah masyarakat Indonesia, sebagian di antara Anda mungkin bertanya-tanya, dari mana sebenarnya minyak kasturi berasal? Untuk diketahui, minyak kasturi berasal dari dua jenis sumber, yakni nabati dan hewani. Jenis minyak kasturi pertama adalah yang bersifat nabati, alias diambil dari tumbuhan. Minyak kasturi jenis ini didapatkan dari kulit pohon kasturi, dan dikenal akan aromanya yang khas, segar, dan tahan lama. Umumnya, minyak kasturi jenis ini diolah hingga berbentuk ekstrak, untuk kemudian diaplikasikan pada produk-produk peluangian maupun kecantikan. Dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, minyak kasturi juga bisa didapatkan dengan rekayasa sintetik di laboratorium, dengan menggunakan beberapa jenis tanaman. Jenis minyak kasturi yang kedua adalah yang bersifat hewani, yakni bersumber dari hewan rusa. Minyak kasturi tipe ini diambil dari bintil kelenja rusa jantan, yang biasanya terdapat di antara perut dan genital, leher, kepala, serta bagian atas. Spesies rusa yang menghasilkan minyak kasturi adalah masdir, yang banyak hidup di negara India, China, Mongolia, Siberia, dan Mensuria. Sayangnya, popularitas minyak kasturi membuat masdir semakin banyak diburu, sehingga populasinya kian mendekati kepunahan. Itu sebabnya minyak kasturi dari rusa juga semakin langka ditemukan, dan umumnya dijual dengan harga sangat mahal. Istilah kasturi sebenarnya merujuk kepada pandangan yang terdapat pada bintil kelenjar kijang jantan. Apabila kelenjar dipotong dari tubuh kijang tersebut, bintil kasturi yang mengering berwarna merah keperakan berubah menjadi hitam dan keras. Jika ditekan kuat atau ditekuk, butiran kecil akan keluar darinya, dan bahan itulah yang dicampur bersama minyak atau ekstrak kewangian. Sejak ratusan tahun lalu, kasturi digunakan dalam pembuatan wangi-wangian. Kasturi juga bertindak sebagai biang penyebar bau harum, selain itu dipercayai menjadikan bau harum lebih tahan lama. Bukan tanpa alasan, minyak kasturi dikolongkan sebagai salah satu bahan alami yang dijual dengan harga mahal. Sebab, di samping memiliki aroma wangi khas muslim yang segar dan tahan lama, minyak kasturi ternyata juga menyimpan segudang manfaat untuk kesehatan tubuh dan kulit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!